Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Vivi Novidia Baru pulang ajar dari salah satu bank dan saya mendapati jalanan sangat macet ternyata ditutup sana sini Jalan-jalan protokolnya ditutup lagi nyari tempat yang enak untuk ngupi-ngupi cantik Tapi capek juga karena dari pagi ya Yang saya bingung dampak dari tutup jalan ini tutup jalan beberapa ruas di jalan protokol Membuat jalanan jadi macet memang karena pas untuk pulang kantor sebagian masih ada yang WFO Jadi kalau ambulans itu melewati jalan dan mencari rumah sakit-rumah sakit tapi ini ya terjebak macet seperti ini Kumai tete ambulannya gimana coba apakah dia membawa tim di dalam ambulans tersebut untuk membuka barikade-barikade Ada di jalan atau masyarakat sudah memaklumi kalau ada ambulans lewat Barikadenya tiba-tiba langsung bisa diangkat dan ambulans bisa lewat Tapi yang pasti kita harus jaga kondisi tubuh kita agar disegerakan si covid-19 ini musnah dari muka bumi Semoga tidak ada lagi covid-covid ini kita tetap menjaga kesehatan kita dengan makan makanan yang bergizi Jaga jarak social distancing cuci tangan selama 20 detik Lalu jangan ngucuk-ngucuk mata, ngucuk-ngucuk hidung, ngucuk-ngucuk mulut, pakai masker Dan semua perotap-perotap kesehatan yang sudah diberitahukan kepada kita masyarakat di seluruh dunia Sehat-sehat ya guys Semoga kita bisa hidup normal kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mangat